Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat suri. Yang kermati Prof. Damhuri dan Bapak-Bapak dari Lanar maupun Pak dari Ilehel, Pak Niko. Yang pertama, perkenankan saya Evendi Jubiranto, Wakil Wali Kota Tarakan, yang diberikan amanah oleh Pak Wali untuk peningkatan kemandirian masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkaitan dengan urusan soal sampah-penyampah yang ada di Kota Tarakan. Yang pertama, kami juga menyampaikan bahwa Kota Tarakan sejak zaman dahulu, masih zaman penjajah, merupakan kota yang dimanfaatkan oleh Belanda maupun Jepang, merupakan kota pelabuhan yang pertama kali Jepang itu masuk di Kota Tarakan, Pak. Pak Mohonicin, Jenderal yang dari Lanar mungkin lebih tahu dari kami. Dengan adanya itu, Kota Tarakan termasuk daripada 3T, tertinggal, terluar, dan Pulau Tarakan merupakan transito daripada empat kabupaten di Provinsi Kalimantan. Perlu kami sampaikan, Pak, bahwa kondisi masyarakat kita yang hampir 60 persen itu melayan kecil, Pak. Yang alhamdulillah memiliki paling besar itu 20 mahkite, Pak. Dan sekarang berorientasi kepada wilayah laut kurang lebih sekitar 1 sampai setengah mil, paling jauh 2 mil, Pak. Kalau potensi yang belum digarap, Pak Prof, bahwa sekarang ini untuk nelayan budidaya, Alhamdulillah kalau tidak salah kami nomor 2 untuk komuniti udang dan ikan bandeng, Pak. potensi yang lain ada kerap, ada kepiting, dan sebagainya. Karena sarana-prasarana dan karena nelayan kita kecil, maka kami melaporkan ke Pak Prof bahwa bagaimana agar supaya kota Tarakan itu menjadi kota yang membantu recovery ekonomi yang berbasis perikanan, Pak. Karena apa? Karena kita masih memiliki memiliki wilayah laut kurang lebih yang 4 mil tadi baru sekitar. Kalau Batang Provinsi kan 4 mil, Pak. itu kurang lebih sekitar 2 mil yang paling yang sekarang ini masyarakat kita mampu untuk menggali potensi itu. Belum lagi yang 12 mil, Pak. Seberang selatannya lagi itu ada JTE. Kami melalui Prof kiranya Tarakan kalau perlu negara hadir di sana, Pak. Karena kami daerah hanya punya APBD sangat kecil dan baru kurang lebih sekitar 1997 khususnya kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara ini baru kurang lebih sekitar 2016, Pak. jadi kalau negara hadir sudah barang tentu ditandai adanya balai yang ada di sana, Pak. sekarang ini kan balainya kan hanya urus yang di daerah barat, itu ada di Semarang. Kalau seandainya itu ada di kota Tarakan, Insya Allah itu masyarakat di sana kan berkembang dengan baik. dan yang kedua, melalui Prof, karena potensi sangat baik, tetapi dalam hati kecil saya dan sebagian masyarakat kota Tarakan mau ngembangkan dari sektor menjadi semacam minapulitan. Tetapi tidak berorientasi pada mencari investor luar. Karena dalam kaitannya dengan pengelola di Budidaya. Ini Hectory maupun Cold Storage Fraser semua dikuasai memang perusahaannya Indonesia. Tetapi kalau kita masuk ke dalam mungkin orang Taiwan, mungkin orang Malaysia. Ini barangkali maka kami tawarkan kepada Apex Indo melalui Prof kiranya bisa misalkan dari 330 kabupaten, kota ini tidak usah banyaklah 1 miliar. Saya pikir Insya Allah itu akan membuat recovery ekonomi nasional dan seluruh kabupaten, kota Apex Indo akan mendapatkan keuntungan atau goodwill-nya ini akan lebih besar. Sebagai contoh Pak, dari sisi dari sisi jarak antara misalkan tarakan dengan misalkan yang paling jauh Jepang itu kurang lebih sama dengan kalau tarakan ke Pakasar Pak. Kalau seandainya mungkin Pak Pak Jenderal lebih tahu dari kami kira-kira seperti itu kalau seandainya tidak usah 1 miliar Pak setengah miliar saja kali 333 ini akan membuat kondisi ekonomi atau kondisi PAD dari masing-masing masing-masing kabupaten, kota akan kita akan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua Minta izin Pak dipersingkat Pak dipertegas saja pertanyaan kalau ada Kami tidak bertanya Pak kita hanya menawarkan kira-kira seperti itu karena sudah mungkin sebagian besar saya ucapkan terima kasih Wiltovek Balidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih